Satu reskrim Polresa Besurabaya menangkap pelaku pembunuhan seorang mahasiswi yang jenazahnya ditemukan di Jurang Pacat, Mojokerto. Selain di Surabaya, polisi juga berhasil mengungkap kasus pembunuhan driver ojek online di Malang. Motif dua kasus pembunuhan dilatari kepentingan ekonomi yang tak lain demi menutup hutang pelaku. Pria berinisial R ditangkap polisi terkait kasus pembunuhan seorang mahasiswi perguruan tinggi Surabaya yang jenazahnya ditemukan dalam koper di Jurang Pacat, Mojokerto. Pelaku diduga menghabisi korban AN warga Gunung Anyar Tambak, Surabaya pada 3 Mei lalu. Kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam koper dengan dibungkus karung. Saat ditemukan pada Rabu kemarin, kondisi jenazah sudah tidak bisa dikenali. Kecurugian warga dan pengguna jalan timbul karena sekitar lokasi tercium bau tidak sedap. Polisi masih menunggu hasil otopsi dan mengumpulkan bukti untuk menjerat pelaku. Tapi kita masih menunggu hasil yang palit dari tim ahli ya untuk mencocokkan antara data-data yang ada sehingga bisa disimpulkan bahwa itu ada kekaitannya dengan orang hilang ini atau bukan. Sementara ibu korban AN, Ana Mariani menerangkan pelaku adalah mantan guru les musik korban. Motif pembunuhan dilakukan karena pelaku ingin menguasai mobil korban untuk dijual dan menutupi hutangnya 25 juta rupiah. Hal itu terungkap setelah ibu korban menemui pelaku yang ditahan polisi. Tidak ada hubungan khusus antara pelaku dan korban. Dan mereka sudah lama tak berkomunikasi lagi sejak anaknya kuliah. Dia itu, apa, kayak nggak ada takutnya gemeter atau apa, udah kayak, apa, biasa. Berani lihat, ibu rani lihat saya, berani. Di Malang, polisi menangkap dua tersangka pembunuhan seorang driver ojek online di salah satu rumah tersangka di wilayah kecamatan Tirto Yudo, Rabu Dinihari. Polisi juga mengamankan mobil, ponsel, serta pakaian milik korban sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan diduga karena kedua pelaku ingin menutup hutang dengan merampas mobil dan barang berharga lain milik korban. Sebelumnya, untuk menutupi aksinya, kedua pelaku membuang jasad korban ke sebuah jurang di Kabupaten Lumajang. Tim Liputan